KOPI DAN ACHEH Provinsi Aceh menjadi salah satu penghasil kopi terbesar di Indonesia. Tanah Aceh menghasilkan sekitar 40% biji kopi jenis Arabica tingkat premium dari total panen kopi di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara keempat pengekspor biji kopi terbesar di dunia setelah Kolombia, Brazil, dan Vietnam. Pemirsa Provinsi Aceh terkenal dengan komoditas kopinya. Bahkan di Bandar Aceh ini mendapat julukan sebagai kota seribu warung kopi. Dan Indonesia WKL ini akan mengajak Anda ke sebuah desa di Kabupaten Aceh Jaya untuk melihat potensi kopi terbesar di Aceh. Putih berjalanan Indonesia WKL. Di tanah Aceh, kopi mulai ditanam sejak abad ke-17 saat Belanda masuk daratan Aceh. Kopi akhirnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi warga Aceh. Zaman terus berkembang. Kedai kopi berkebaran di hampir seluruh penjuru Aceh. Mereka pun memiliki cara unik dalam menyajikan kopi kepada para pelanggan. Ini memang bikinnya harus disaring, taro-saring, taro gitu. Kenapa itu? Nah ini cara taro lagi. Oh gitu, jadi memang sejak jauh kalau bikin kopi seperti itu. Kedai kopi seolah telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseharian masyarakat Aceh. Tua, muda, kaya, miskin, semua bisa bersilaturahmi di kedai kopi. Saya pun penasaran ingin melihat proses pembuatan bubuk kopi. Inilah pabrik kopi Solong di Ulekareng, Banda Aceh. Pabrik ini berdiri sejak tahun 1948. Hasbalah, sang pemilik pabrik, merupakan generasi kedua yang mengelola pabrik kopi Solong di Ulekareng. Setelah itu yang untuk kopi saring. Di warung-warung kopi itu ya? Ya, layak bubuk alut, bubuk rumah tangga. Di Aceh, komunitas kopi sempat berulang kali terpuruk. Terutama saat terjadi konflik antara pemerintah Republik Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka. Selama konflik dan gencatan senjata, wilayah Aceh merupakan wilayah tertutup bagi pendatang. Kondisi ini berimbas pada penghasilan pengusaha dan petani kopi di Bumi Nanggro, Aceh, Darussalam. Itu tahun berapa itu, Pak? Omset mulai menurun? Setelah tahun 2001 lah. 2001, sampai orang luar itu nggak boleh masuk. Pokoknya kami naik balik setelah tsunami. Pas puncak tsunami itu, jadian tsunami, itu pendatang dari luang nggak masuk balik. Terus sekarang nggak apa-apa lagi. Mulai berkembang lagi. Penurunannya sampai berapa persen mungkin, Pak, itu pada saat konflik itu? Itu lebih kurang, kita 50 persen ya gitu. 50 persen? Ya, kan? Kami suka untuk cukup-cukup makannya ya gitu. Pas-pasan. Pas-pasan. Selain pabrik kopi Solong, pabrik-pabrik kopi lain juga bertebaran di sekitar kota Banda Aceh. Salah satunya, pabrik kopi di kawasan Ketapak. Pabrik ini berdiri sejak tahun 1961 dan dikelola secara turun-temur. Proses pengelolaan kopi masih tradisional, tanpa sentuhan alat-alat modern. Proses pemasakan biji kopi rupanya tidak sesederhana yang dibayangkan. Pemasakan biji kopi merupakan proses utama yang memakan waktu cukup lama. Selama kurang lebih 2 jam, kopi dimasak tanpa minyak menggunakan bara api. Biji kopi juga harus selalu diputar agar matang secara merata dan tidak hangus di satu sisi bagian saja. Aroma kopinya benar-benar kerasa banget. Jadi kurang lebih tadi hampir 2 jam ya, kita memasak kopinya di dalam tungku besar itu. Dan disinilah tempat pendinginan kopi-kopi yang telah dimasak. Kurang lebih 1 jam kita dinginkan, setelah itu baru bisa untuk digiling. Rasanya pahit, tapi ada rasa manisnya, tapi dikit banget. Karena memang tadi dicampur dengan gula tebuk, tapi rasa kopinya yang pahitnya itu kerasa banget. Setelah didinginkan, biji-biji kopi ini siap untuk digiling dan dikemas. Proses pemasakan biji kopi di pabrik ini bisa berlangsung 3 kali dalam sehari karena tingginya pesanan pelanggan. Pesanan yang kian tinggi ini pula, yang membuat pabrik kopi ketapang mengubah alat gilingnya dari manual dengan mesin diesel. 25 persen pasar dikuasai kopi jenis Arabica. Sisanya 20 persen kopi jenis Robusta, dan 5 persen lainnya kopi jenis Liberica dan Excelsa. Aceh merupakan salah satu penghasil kopi Arabica. Kopi jenis ini memiliki karakter rasa lebih asam dibanding kopi Robusta, yang memiliki rasa lebih pahit. Sejak tahun 2011, harga kopi Robusta di pasar Indonesia melonjak tajam, menjadi 259 dolar Amerika per tonnya. Padahal harga sebelumnya hanya berkisar 165 dolar Amerika. Lonjakan harga ini membuat banyak petani kopi di Indonesia beralih membudidayakan kopi Robusta dari kopi Arabica. Saat ini, sekitar 80 persen dari total 300 ribu ton ekspor kopi Indonesia merupakan kopi jenis Robusta. Saya pun memutuskan menuju kecamatan Lamno, Kabupaten Aceh Jaya. Kecamatan ini dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil kopi terbaik di Provinsi Nanggro, Aceh Darussalam. Katanya nih Pak, kopi di sini itu yang terbaik ya Pak? Betul lah itu Pak? Benar-benar. Itu bedanya apa sih Pak dengan kopi-kopi mungkin yang di Aceh lainnya? Kalau kopi di Sabit ini, kadar airnya jauh, kurang dari kepada kopi-kopi yang lain. 80 persen dari 150 kepala keluarga di desa Sabit menggantungkan hidup dari tanaman kopi. Sebagian besar di antara mereka mengelola kebun kopi hasil warisan nenek moyang. Tapi dulu pada zaman dahulu mungkin masyarakat di sini sendiri bisa menjual sampai terapet banyak kopi Pak itu. Dalam setahunnya mungkin kini-kini. Kalau yang orang tua saya sendiri sampai satu tahun setengah setahun. Satu tahun? Iya. Itu hanya satu orang? Satu orang. Wow, belum satu? Belum satu kampung. Satu kampung ya Pak ya? Tapi kalau sekarang Pak mengalami penurunan atau justru tambahan? Ya, pasti jauh lah menurunnya. Karena apa itu? Itulah karena faktor hama tadi ya? Hama tadi. Oh gitu. Faktor lain nggak ada itu Pak? Nggak ada, cuma saya sudah memohon kepada pemerintah semenjak saya menjadi kepala desa. Sampai sekarang, tapi nggak ada disikapi. Warga desa Sabat kini hanya bisa pasrah dengan hasil panen kopi yang terus menurun. Tanaman kopi robusta memang rentan terhadap hama. Aksi gajah liar yang merusak tanaman kopi juga menjadi musuh para petani kopi di desa Sabat. Kurang tanggapnya pemerintah setempat tentu saja berpengaruh terhadap kesejahteraan para petani rakyat. Penghasilan kopi kecamatan Lamno semakin menurun. Ini harus yang sudah warnanya seperti apa, Bu? Yang dipetik? Hijau gini? Ini di sana, ini dadula, yang kuning ini dadula. Iya. Kalau yang hijau ini nggak bisa, Mas Muda. Mas Muda. Oh, berarti yang hijaunya seperti ini sudah bisa. Kalau yang sudah coklat? Ah, jatuh, Bu. Coklat gitu? Itu sudah busuk? Bukan busuk, itu hitam. Sudah hitam? Itu nggak apa-apa tapi dipetik? Nggak apa-apa. Kalau yang merah gini, bisa juga. Aisyah dan kawan-kawannya merupakan buruh lepas tomatik kopi. Mereka bisa menghabiskan waktu dari pagi hingga sore di kebun kopi milik majikannya. Selain cari yang ada di pohon, tinggal petik, ini yang jatuh-jatuh, yang kita nggak sempat panen itu. Yang dia jatuh sendiri, diambilin karena memang masih bagus ya buahnya, belum busuk. Selain khawatir dengan resiko terjatuh, semut juga menjadi musuh utama para pematik kopi. Musuhnya semut. Tiap hari kayak gini, Bu. Musuhnya semut gini tiap hari? Iya. Banyak semutnya gini ya? Aduh. Selain semut, apa lagi, Bu, ini? Ada apa lagi? Jamu. Kalau nggak ada semut, jamu. Kalau nggak, pacet. Pacet. Tidak apa semua. Ada, Bu. Tidak apa? Tidak apa? Tidak ada. Saya cari, Bu. Tidak ada. Hari berangsur siang, tepat pukul 12, para pematik kopi menuju sungai untuk beristirahat makan siang. Tak hanya melepas dahaga, di tepi sungai ini mereka juga beribadah dan memanjatkan doa kepada sang pencipta. Usai beribadah dan membersihkan badan, mereka langsung mengeluarkan bekal makan siang yang sengaja dibawa dari rumah. Makan siang seadanya dan minum air sungai sudah menjadi keseharian saat berada di kebun kopi. Ibu, kerja setiap hari berarti ke kebun? Tidak ada orang yang seru. Setiap hari. Oh, berarti Ibu nggak pasti di kebun tadi? Tidak ada. Tergantung. Tergantung yang punya kebun. Oh, kalau dia membutuhkan ini buat petik, Ibu datang. Bayar Rp35 perharinya. Itu cukup buat sehari-hari gitu? Anakmu udah lima. Anak ibu lima. Usai makan siang, Aisyah dan kawan-kawannya kembali ke kebun kopi untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Hingga sore menjelang, 50 kilogram biji kopi sudah siap mereka bawa ke desa untuk disetor kepada pemilik kebun. Kembali ke desa bukan pekerjaan mudah. Selain harus berjalan kaki, Aisyah juga harus mengangkat biji kopi seberat lebih dari setengah kuintal di atas kepalanya. Berat, Ibu. 50 kilo ada nggak ini? Ada. Ada. Jadi ini kita harus jalan sampai ke desa itu. Ya, mungkin kalau jalan ini sekitar hampir satu jam lah. Dengan berat, beban seperti ini. Kopi menjadi komoditas. Bebas unggulan di provinsi Aceh. Dari desa Sabet saja, 15 ton biji kopi dihasilkan pertahunnya. Walau menurun drasis, masyarakat desa Sabet tetap menggantungkan hidup dari biji-biji kopi ini. Tiba di desa, kami langsung menyetorkan buah kopi yang tadi dipetik kepada pemilik kebun. Buah kopi yang telah dipetik tak bisa menunggu lama untuk dijemur. Jika terlalu lama di dalam karung, bukan tidak mungkin buah kopi ini akan busuk. Setelah menjemur kopi di bawah terik matahari, inilah saat yang dinanti oleh wanita-wanita pemetik kopi. Pembagian upah setelah seharian bekerja. Usai melihat proses pemetikan, mata saya kali ini tertuju pada seorang ibu yang sedang menumbuk menggunakan alat dari kayu. Alatnya ini unik bu ya. Ini namanya apa bu alatnya? Jengki. Jengki. Ini ada dari kapan nih alat jengki ini, penumbuk kopi ini? Sehingga dulu, udah turun-turun ke sini. Oh, memang di sini kalau untuk penumbuk kopi, pakai jengki ini pasti. Dan kalau sekarang kan bu, banyak juga alat yang buat menumbuk kopi, yang udah modern tuh, pakai mesin. Di sini juga pakai itu juga. Jarang masyarakat sini pakai. Kenapa itu? Kan lebih cepat tuh sebenarnya. Iya, tapi kalau bagi masyarakat sini kan kalau menumbuk yang ini lebih enak. Kalau tekan mesin nanti kan dibayar lagi, dikasih, dikeluarin lagi ini. Kalau ini kan bersih itu, kita sendiri enggak lagi keluarin sama saya. Masyarakat desa Sabet bukannya tak mau menerima modernisasi. Tapi apa daya? Ketiadaan modal membuat mereka bertahan dalam ketradisionalan. Biji kopi yang telah ditumbuk kadang langsung dimasak oleh warga desa Sabet untuk dikonsumsi sendiri. Kapsah salah satunya. Nenek tua ini sering mengolah biji kopi untuk diminum sendiri. Nek, goreng apa ini? Goreng kopi. Oh, di goreng gini ya? Ini enggak pakai minyak, Nek? Enggak. Oh, ini yang sudah ditumbuk ya? Harus diaduk terus ya, Nek ya? Kalau enggak diaduk? Terlalu matang, gosong nanti. Memasak biji kopi butuh kesabaran tinggi. Kopi harus selalu diaduk dalam api sedang, agar biji kopi matang secara merata. Ini masaknya memang pakai kayu bakar, Nek. Enggak bisa pakai kompor. Kenapa? Terlalu lama. Jadi kalau pakai kompor, keburu minyaknya habis. Nanti karena goreng ini harus satu jam dan itu enggak boleh dimatikan. Harus terus sampai kira-kira mungkin aromanya udah wangi gitu ya, kopinya baru bisa diantang. Setelah kopi matang, kami bergegas menuju ke jengki untuk menumbuk biji kopi. Walau terlihat rentak, hapsah masih memiliki tenaga untuk mengoperasikan jengki. Nah, jadi setelah ditumbuk, itu kita ayak dulu dan proses pengayakannya pun enggak hanya satu kali. Jadi ada beberapa kali dan yang diambil, nanti yang kita minum itu bubuk yang paling halus. Nah, bubuk yang seperti ini, yang masih kasar ya, masih ada kopi-kopi yang masih besar, itu nanti kita tumbuk kembali. Nanti diayak lagi sampai kita dapatkan yang paling halus. Kopi desa Sabet merupakan produk unggulan yang diincar kedai kopi di Banda Aceh. Untuk memasarkannya, warga Sabet hanya bisa menjualnya melalui pasar Lamno. Warga Sabet biasanya ke pasar Lamno untuk menjual kopi atau berbelanja pada hari minggu saja. Memang selalu hari minggu atau gimana ini? Seperti kan, yang menjual cuma hari minggu. Kalau selain hari minggu itu jarang. Karena kan tidak ada daerah spensi, karena hari minggu mobil masuk ke sana. Kalau selain hari minggu itu enggak ada mobil. Oh gitu? Terus kalau warga di sana mau belanja gitu, gimana? Hari minggu juga. Hari minggu juga? Hanya seminggu sekali berarti? Seminggu sekali. Ada dua itu, jadi orang-orang yang sangat berkepentingan. Biasanya kalau penjualan atau pengiriman ke Banda Aceh itu berapa bulan sekali atau mungkin berapa minggu sekali? Kita pada omongnya setiap per minggu. Terkadang mungkin per minggu ada pernah nyampe 500 kilo. Kalau lagi panen raya nih, biasanya sampai berapa ton sendiri? Mungkin sampai barang 2 atau 3 ton. Harga jual kopi lamno ke Banda Aceh bisa mencapai 35 ribu rupiah per kilo. Harga ini sudah termasuk ongkus perjalanan ke Banda Aceh. Pemirsa meredupnya nama kopi di Aceh selain dikarenakan hama tanaman yang menyerang kopi, juga adanya konflik antara pemerintah RI dengan GAM yang terjadi beberapa tahun silam. Hal ini menyebabkan banyak warga dari luar Aceh enggan untuk masuk ke Aceh. Namun pasca tragedi tsunami, justru nama kopi Aceh mulai bersinar kembali. Dikarenakan banyaknya relawan yang masuk ke kawasan Aceh. Namun sayangnya bantuan dan juga uluran tangan dari pemerintah Aceh seakan belum pernah dirasakan oleh para petani kopi. Hal inilah yang masih diharapkan oleh para petani kopi yang ada di desa-desa. Pemirsa, demikian Indonesia aku kali ini. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!